Dapat kami sampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan pada semester 1 2019 dalam kondisi terjaga sejalan dengan kinerja intermediasi sektor jasa keuangan positif dan profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali. Ini adalah hasil keputusan rapat Dewan Komisioner OJK pada bulan Juli yang dikeral pada Rabu ini. Beberapa indikator terkini ekonomi global masih mengindikasikan perlambatan, Purchasing Manager Index atau PMI Manufacture dan pertumbuhan ekspor negara-negara ekonomi utama dunia terpantau masih lambat. Kondisi tersebut semakin meningkatkan ekspektasi pasar untuk kebijakan moneter global yang lebih akomodatif terhadap pertumbuhan sehingga berdampak pada berkurangnya tekanan likuiditas di pasar keuangan global dan mendorong kembali masuknya arus modal ke pasar negara berkembang. Sejalan dengan perkembangan global tersebut, pasar keuangan domestik mencatatkan kinerja yang positif di semester 1 2019. IASG ditutup pada level 6.358,63. Namun demikian sudah terkoreksi lebih bagus pada hari kemarin yang bisa menyentuh 6.400. Di mana angka tersebut meningkat sebesar 2,65 persen dari paruh pertama 2019, di mana Q2 2019 ini minus 1,7 persen Q quarter to quarter. Untuk Juni 2019 mencatat 2,41 persen month to month. Dengan net buy investor non-residen sebesar Rp68,8 triliun, di mana Q2 2019 Q2 sebesar Rp56,67 triliun dan Juni 2019 sebesar Rp10,96 triliun secara mantuman. Penguatan juga terjadi di pasar surat berharga atau SPN tercemen dari turunnya rata-rata yield SPN sebesar Rp57,64 basis point. Q2 2019 turun 19,67 basis point secara quarter to quarter. Dan Juni 2019 turun sebesar Rp44,619 basis point secara mantuman. Dengan investor non-residen yang mencatatkan net buy sebesar Rp95,50 triliun. Dalam Q2 2019 sebesar Rp21,63 triliun Q2 Q2 dan Juni 2019 sebesar Rp39,19 triliun secara mantuman. Kinerja intermediasi sektor jasa kongan juga meningkat di semester 1 2019. Penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK perbankan meningkat 7,42 persen secara year on year, tertinggi dalam 8 bulan terakhir yang didorong meningkatnya pertumbuhan deposito dan giro perbankan.